Prospek dan rekomendasi komunitas kita telah bersama Chen Liani, analis DD Maxx berjangka. Ya Mbak Celi, seperti apa perbandingan transaksi emas hari ini dibanding pekan kemarin? Untuk transaksi emas hari ini atau lebih kita sering sebut gold, itu untuk hari ini meningkat ya. Tidak terlalu jauh dari segi transaksinya dengan hari kemarin. Karena hari ini tercatat ada 482 volume transaksi dan yang kemarin itu hanya di 422 volume transaksi. Ya lalu bagaimana tren konsolidasi harga emas pekan ini dengan sentimen defed? Harga emas mulai bergerak setelah defed kemarin rapat ya di Federal Open Market Committee, Kamis kemarin mengumumkan bahwa penahanan suku bunga, acuan defed fund rate itu tetap di sekisaran 0% sampai 0,25%. Tapi analis mengatakan bahwa kenaikan harga emas saat ini masih berpotensi terkoreksi karena bayangan kebijakan tapering of AS masih akan dilakukan. Emas menutup minggu lalu dan bulan lalu itu dengan catatan positif setelah defed tidak gentar terhadap pembicaraan langsung mengenai penggorangan stimulus atau kenaikan suku bunga sehingga mengembalikan beberapa kilo di logam kuning tersebut. Ya Mbak Chenli bagaimana rekomendasi Anda untuk emas pekan ini saat emas dalam tren konsolidasi? Kalau menurut saya sih untuk pandangan saya hari ini untuk emas jika kita lihat segi teknikal emas di spot pekan ini akan kembali ke level terendahnya di 1,789 dolar per ounce yang dicapai pada tanggal 23 Juli kemarin. Tanda gagal lagi untuk menembus titik dasisten maka harganya kembali di 1,832 dolar. Seperti itu. Ya saat harga CPO anjlok dan dengan perkembangan permintaan bagaimana Anda merekomendasikan CPO? Harga CPO itu turun drastis ya tembus ke bawah level Rp4.000 per ton sejak pertengahan bukan lalu berdasarkan data bursa deparatif Malaysia kalau harga CPO ini untuk kontrak pengiriman Agustus 2021 per 15 Juni 2021 itu berada di Rp3.583 Malaysia per ton. Dalam sepekan terakhir harga CPO sudah turun 12,39% dari sebelumnya di Rp4.090 per ringgit Malaysia per ton sementara jika dibandingkan dengan harga tertinggi CPO tahun lalu yakni Rp4.457 ringgit Malaysia per ton pada 18 Juni 2021 harga saat ini menyebabkan penurunan 13,61%. Tapi sentimen utama yang menyebabkan pelemahan harga CPO itu adalah anjoknya permintaan CPO di India. Ini akibat pandemi COVID-19 yang banyak menghentikan konsumsi CPO dari segmen hotel, restoran, kafe. Dan mengingat India adalah salah satu importer untuk utama CPO ya. Sehingga penurunan importer dari negara ini akan banyak berpengaruh ke pelemahan harga CPO lainnya. Termasuk sentimen, sentimen AS, sentimen AS, ya. Nah seperti apa prospek all-in dengan pengaruh global dan harga komoditas? Dengan pertumbuhannya industri hilir minyak sawit, kian memperkokoh beberapa minyak sawit di mata internasional. Secara nyata kalau produk minyak sawit mentah atau CPO ini adalah produk dan produk penurunannya, seperti ada RDD online, hasil berbagai produk turunan minyak sawit tersebut pasti membesar dan menjadi produk global di dunia. Dengan produksi minyak sawit nasional dan turunannya ini, setiap tahunnya pasti akan bertumbuh. Online meraih posisi nomor dua volume transaksi di komoditas dengan akan 650 di rentan minggu-minggu ini. Ya Mbak Cianli, dari semua pilihan investasi komoditas, bagaimana Anda merekomendasikan soal resiko investasi komoditas pekan ini? Resiko komoditas pekan ini, untuk komoditas emas perlu kita lihat untuk laporan pekerjaan AS pada Jumat mendatang serta tidak dapat dipukir bahwa penyebaran COVID-19 varian delta yang kini terjadi menjadi salah satu anggil dalam fear factor risk dalam pergerakan beberapa sektor komoditas. Salah satunya minyak bumi, harga minyak mulai Agustus diawali dengan merah ya, dan terus jatuh hingga sore kemarin. Ada kedua tolak ukur perdagangan kalau turunnya itu bisa sampai 3% mendekati penutupan Senin kemarin. Harga per satu barrelnya itu turun dia jadi 2,54%. Tapi katalis untuk penurunan tajam pada Senin kemarin adalah lonjakan dari kasus virus corona varian delta di importer minyak terbesar di dunia, di Tiongkok. Itu aja. Oke baik, terima kasih informasi dan analisanya Mbak Celi. Celi Yanni, analis Didimax berjangka.